Ketir dulu yuk beras ketannya, buang gabay yang masih ada, lalu cuci bersih. Dan kita kukus dulu ya, 10 menit saja sudah tanak kok. Teknik pembuatan peyem ketan memang masih tradisional nih. Beras ketannya kita aron, lalu siram air panas. Tujuannya untuk mengembangkan bulir ketan sekitar 2-3 kali dari ukuran awal. Aduk-aduk agar semua bulir ketan mengembangnya merata. Kukus lagi agar benar-benar matang dan gak mudah basi. Pengukusan dengan waktu lama memang salah satu metode untuk mengawetkan makanan. Taraaa, ketannya sudah mengembang dan pulen nih. Lanjut, dinginkan dengan kipas angin ya, agar cepat dingin dan kandungan airnya berkurang. Ketan dingin selanjutnya, kita taburi gumuk lagi agar berfermentasi. Jadi tape arias peliem deh. Oh iya, kalian tahu kan kalau ketan yang sudah matang akan sangat lengket. Hal ini karena dalam pati ketan mengandung amilok petin. Makanya saat akan ditaburi lagi, ketan harus dibolak-balik agar semua bulir ketan tercampur rata. Lanjut, bungkus-bungkus. Bungkus ketan dengan plastik dan siap untuk berfermentasi alias mengalami penggusukan. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu selama 3 hari. Eh, agar tidak tercimar dengan kuman, letakkan ketan di ruangan khusus ya. C'mon, tunggu selama 3 hari. Saat proses fermentasi ini, ketan tidak boleh dibuka sama sekali. Ini dilakukan agar fermentasinya berjalan sempurna. Tapi jangan sedih, ada ketan yang sudah selesai berfermentasi. Eh, tapi ini belum selesai loh. Ketan ini masih harus kita kukus lagi selama 1 jam, agar ketannya benar-benar matang dan enak. Waktu pembuatan yang panjang, pasti menjamin kualitas kok. Siap lah. Tinggal kemas dan jual di tape ketan, alias peyem ketan. Untuk satu kemasan berukuran 500 gram ini, dijual seharga 45 ribu rupiah. Eh, biar tambah kekinian, kita olah si peyem jadi kelapertak peyem yuk. C'mon. Bahan-bahannya ada tepung terigu, maizena, kaster, mentega, gula pasir, susu evaporasi, daging kelapa muda, dan tegur saja peyem ketan. Cus. Langsung kita campur bahan-bahan dasarnya dan kocok sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan dipanaskan di atas api sedang selama 5 menit. Aduk-aduk adonan hingga mengental. Jika adonan sudah mengental, angkat adonan, lalu masukkan kuning telur sambil terus diaduk. Terakhir, tambahkan daging kelapa muda dan peyem ketannya. Hmm, semua adonan sudah siap tuh. Saatnya kita masukkan adonan kelapertak ke dalam wadah cetakan. Eh, teman, kalian tahu kan? Kalau kelapertak itu adalah kudapan khas dari kota Manado, Sulawesi Utara. Namun saat ini, kudapan manis dan gurih ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan sudah dikreasikan. Seperti yang satu ini, kelapertak peyem. Susun kelapertak dan masukkan ke dalam oven. Dan panggang selama 30 menit. Dan tadaaah, kelapertak peyem ketannya sudah jadi. Hmm, yummy. Selain lezat, kelapertak ini juga dijamin sehat dan higienis. Dan yang terpenting, halal teman. Karena dibuat tanpa menggunakan campuran room. Wah, pas banget nih buat dijadikan menu sajian lembaran kita di rumah. Oh, siapa yang minta tolong, Tom? Manggil-manggil nama Oga. Kayaknya suara enyeng. Oblah. Hahaha. Enyeng, enyeng, enyeng. Ngapain di atas pohon hendirian? Hah? Pakai priak-priak minta tolong segala. Hah, enyeng. Enggak, enyeng nyangkut. Tolongin sini. Enyeng gak bisa turun. Tapi, gope dulu ya, enyeng. Baru Oga bantuin. Ini namanya kecap sambal. Kecap ini punya rasa manis dan pedas sekaligus. Terbuat dari kacang kedelai yang kaya gizi. Wih, mantap. Buat yang mau tahu proses pembuatan kecap ini, come on, ikut unyel masuk ke pabriknya langsung. Ada empat bahan utama dalam pembuatan kecap sambal ini. Yang paling utama, cabai merah yang sudah digiling. Gula cair, bawang goreng, dan kecap manis dari kedala hitam. Hmm, manisnya kaya unyel nih. Hihihihi. Tahap pertama adalah pencampuran semua bahan baku. Masukkan pipa ke dalam wadah cabai merah. Pipa akan menyedot cabai merah yang sudah digiling ke dalam tabung pengadukan besar. Semua bahan baku akan melewati selang besar. Dan langsung masuk ke dalam tabung kapasitas satu ton ini. Ayo om, sedot terus cabainya. Biar tambah pedas. Hmm. Setelah itu kita sedot juga kecap manisnya. Ini nih bahan utamanya. Kecap ini dibuat dari fermentasi kedelai hitam yang banyak manfaatnya untuk tubuh. Salah satunya untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh dan membantu melancarkan pencernaan. Kedelai hitam juga dikenal kaya tanpa vitamin A, B, dan C. Setelah kecap dan cabai merah diling masuk ke dalam tabung. Sekarang saatnya masukkan gula cair. Oke deh. Sekarang bawang gorengnya yang kita masukkan ke tabung. Langsung tuang saja. Ini nih tabung pengadukan dan mesin untuk memasak bahan-bahan. Masak semua bahan dalam tabung selama 15 menit. Dengan suhu 110 derajat celsius. Wih, tabung dan mesin pemasakannya besar banget ya. Kecap sambal yang sudah diaduk di dalam tabung akan dialirkan masuk ke dalam pipa-pipa pemasakan ini. Di dalam pipa inilah kecap sambal dimasak dengan tekanan dan temperatur tinggi hasil penguapan mesin. Wah, jadi gak sabar nih Unyel. Lihat hasil jadinya. Setelah 15 menit dimasak dalam mesin, cek dulu kekentalannya. Kalau sudah oke, lanjut kita ke proses filling atau pengisian. Yap, disini kecap sambal yang sudah matang dimasukkan ke dalam botol kaca ini. Botol ini sudah melewati proses pencucian dan sterilisasi kuman. Jadi aman dong untuk kemasan makanan. Hihihi Proses filling dilakukan saat kecap sambal masih dalam kondisi panas. Tuh, lihat kakak-kakak pekerjanya saja pakai sarung tangan anti panas. Cara ini dipakai agar tidak terjadi proses pemuayan yang mengakibatkan botol mengalami tekanan tinggi dari dalam dan meledak. Setelah diisi dan diberi tutup, botol-botol akan berbaris dan masuk ke dalam rel berjalan. Ayo, ayo, baris yang rapi ya. Hihihi Selanjutnya, masukkan ratusan botol-botol kecap sambal ini ke dalam tabung sterilisasi. Di tahap inilah, kecap sambal dan botolnya dipanaskan uap dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Tujuannya untuk mensterilkan kecap sambal dari kuman-kuman berbahaya. Ayo, om, kita keluarkan botol-botolnya nih. Hati-hati ya, botolnya masih panas. Masuk ke tahap cooling down atau pendinginan. Botol-botol kecap sambal ini harus didinginkan selama 10 sampai 15 menit. Agar suhunya turun sampai kurang dari 60 derajat Celcius. Yuk, kita intik bagian lednya dulu. Di sini nih, sampel kecap sambal dicek kadar pH atau kasamanya dan cek kadar gulanya. Setelah melewati berbagai macam proses, baru deh botol-botol bisa masuk ke proses labeling produk. Botol kecap akan berbaris dan diberi label merek. Tambahkan juga plastik label di atasnya. Masukkan botolnya ke dalam oven berjalan. Gunanya untuk merekatkan label atas botol. Baru deh, botol-botolnya masuk ke dalam dispatching. Oke, kemas. Dan kecap sambalnya siap dikirim ke seluruh Indonesia. Nasib jadi orang susah begini nih. Cuma bisa nyangkulin lahan orang. Kita yang nangem, tetap aja yang punya lahan yang dapat buahnya. Nasib. Wih, Pak Oga. Rajin bener, Pak. Masih nyangkul aja sih yang bolong begini. Hei, dasar, Den Unyil. Bukannya bantuin orang tua, malang ledek lagi. Maaf deh, Pak Oga. Unyil kan cuma bercanda. Yaudah, nih, Unyil kasih pisang buat Pak Oga deh. Wah, benerlah nih, Den. Makasih banyak ya, Den Unyil. Asik. Lumayan. Yaudah ya, Pak. Unyil jalan duluan. Permisi, Pak. Buat tropis apa yang banyak ditemui di Lampung? Yap, betul. Pisang dan durian. Pisangnya bukan cuma jadi kritik, tapi jadi pay susu pisang. Durian dicampur kopi, jadinya ya kopi durian. Saksikan sebentar lagi. Saksikan bersama. Wah, ada pay susu pisang nih. Oleh-oleh khas Lampung yang paling baru. Rasanya enak banget. Untuk membuat pay susu pisang, kita bisa gunakan segala jenis pisang. Tapi toko kue ini, biasa menggunakan jenis pisang raja. Karena pisang raja punya rasa yang manis. Jadi, tidak perlu tambahan gula terlalu banyak. Nah, Akmal, bantu potong pisangnya ya. Pisang ini akan menjadi isian paynya. Buah pisang kayak kandungan kalsium. Kalsium ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi teman-teman unyil. Oh iya, tidak susah mencari buah tropis ini di Lampung. Pisang memang menjadi komoditi unggulan Provinsi Lampung. Tahun 2011 saja, produksi pisang di Lampung mencapai 700 ribu ton. Wow, banyak banget. Oke deh, giliran Rakai dan Leoni bantu Pak Margi buat kulit pay. Pay itu termasuk jenis puff pastry, alias roti kering dengan banyak lapisan. Yuk, masukkan tepung terigu. Pilih tepung terigu dengan protein seledang ya. Satu kilo tepung terigu ini bisa menghasilkan 30 loyang pay lho. Nah, tambahkan campuran gula dan susu pupuk. Lalu, masukkan telur ayam. Aduk semua bahan dengan mixer. Kurang lebih sekitar 10 menit. Tambah air sedikit demi sedikit ya. Pengadukan tidak perlu sampai kalis, karena nanti akan ada proses penggilingan dan pelipatan. Sehingga adonan kalis dengan sendirinya. Terakhir, tambahkan mentega. Sip, adonan ini harus kita istirahatkan. Cukup 15 menit saja kok. Tujuannya, agar tepung terigu menyerap semua cairan dengan maksimal. Jadi, adonan akan elastis dan lembut saat dipanggang. Sambil menunggu, yuk kita bikin flanya. Flanya ini sebagai isian dalam pay. Cara buatnya, mudah kok. Kita bisa pakai bubuk flanya instan, agar lebih praktis. Cairkan dengan susu segar. Sip, siip deh. Oke, kulit paynya sudah selesai kita istirahatkan nih. Waktunya kita cetak. Pertama, kita pipikan dulu adonannya ya. Panjangnya bisa sampai 15 cm nih. Lalu, tambahkan korsfet. Korsfet ini seginis lemak, biasa digunakan untuk membuat adonan pastri. Korsfet inilah yang membentuk banyak lapisan pada pastri. Adonan juga perlu dilipat seperti ini. Lipat sampai 3 kali, supaya menghasilkan tekstur yang berlapis-lapis. Usahakan tiap sekali lipat. Adonan diistirahatkan dulu ya di dalam freezer. Baru mulai dengan lipatan berikutnya. Sip, sekarang cetak adonan menjadi bentuk pisang. Wih, gunakan loyang berbentuk pisang ini ya. Unik banget ya. Teman-teman unil bisa bantu cetak nih. Ayo, siapa ya yang paling rapi? Masukkan potongan pisang yang tadi sudah disiapkan. Biar makin enak, kita bisa tambahkan kukis coklat, almon, dan berbagai jenis selai. Wih, kesukaan unil semua nih. Eh, jangan lupa isi dengan pelajuk juga ya. Isi yang banyak, biar makin mantap rasanya. Permintaan pay susu pisang ini lumayan banyak loh. Setiap hari, toko kue ini bisa membuat 2 ribu pay susu pisang. Wih, oke deh, tinggal kita open nih. Sip. Sekarang kita kemas pay susu pisang dalam kemasan karton. Dalam satu kemasan, terdapat 6 pay susu pisang, dengan berbagai varian rasa. Harganya 51 ribu. Terjangkau banget kan? Pay susu pisang ini awet sampai 3 hari loh. Kalau bertunjung ke Lampung, teman-teman bisa coba nikmatnya pay susu pisang khas bandar Lampung ini. Mantap! Eh dah, kogel banget kaki ayah jalan mulu ini. Mana bawa pisang. Nah, ada beca nih. Tapi mana tukang becanya ya? Hah, sepi banget. Nggak ada yang bisa dirusuhin apa nih? Lah, ada bocah jabrik no. Bol, sini Bol, buruan. Antrin poipenok pakai beca ini ya. Ya, nggak mau opo. Berut. Eh buruan, agak bisa nolak. Yaudah deh. Kayunya yang kenceng kan ngapain Bol? Eh, aduh, pisangnya pedang merindas dah toh. Poipen sih. Aduh, Poipen mana sih nih? Katanya mau bawa pisang. Ah, kurang nih pisangnya kalau cuma segini. Eh, Niel, ini nih, Poipen buahin pisangnya. Tapi maaf deh ya, pada bonyok ya. Oh, ipeh, kalau sudah begini sih, ini nggak bisa dipakai, Po. Udah, kagak ngapain-ngapain nih yuk. Daripada pisangnya kurang, kagak mantep ntar pasapai susu pisangnya. Hihihi. Untuk melengkapi pay susu pisang, kita buat kopi durian yuk. Wah, pas banget nih. Jadi santapan di kalah hujan. Hihihi. Hihihi. Kopi durian ini, khas dari Lampung juga loh. Usaha pembuatan kopi durian ini, milik Pak Hussein. Berawal dari banyaknya masyarakat Lampung, yang memiliki kebiasaan menyentak durian, dengan menjelupkan ke dalam kopi, Pak Hussein membuatnya menjadi lebih praktis. Kopi durian, dalam bentuk bubuk, siap seduni. Lampung memang menjadi salah satu sentra perkebunan durian. Tidak jauh berbeda dengan durian. Kopi merupakan hasil alam yang potensial di Lampung. 80% kopi Lampung berjenis Robusta. Umumnya, terdapat di daerah Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tengamus. Yuk, kita mulai buat kopi duriannya. Pertama, sangrai biji kopi Robusta. Tujuannya, untuk mengeluarkan aroma dari biji kopi. Aroma khas kopi, berasal dari zat kafeo, yang tertandung dalam kopi. Sekarang, haruskan biji kopi yang sudah kita sangrai. Gunakan alat giling ini ya. Wih, langsung berubah jadi bentuk bubuk nih. Bubuk kopi Robusta, sudah jadi. Oh iya, kopi juga punya segudang manfaat, untuk kesehatan loh. Lanjut, kita belah buah duriannya yuk. Pak Hussein menggunakan durian Lampung, sebagai bahan bakunya. Hanya ada, antara bulan Oktober, sampai Februari. Jadi, terkadang sulit juga untuk mendapatkannya. Pisahkan daging durian dengan bijinya ya. Hihihi, wah, ada yang gak tahan tuh, mau makan buah duriannya. Minta satu ya pak. Hihihi, Nah, sudah terkumpul nih daging duriannya. Sekarang kita giling supaya halus. Oh iya, satu kilogram daging durian, bisa kita olah, menjadi 300 bungkus kopi durian loh. Buah dengan julukan The King of Fruits, alias raja buah ini, kaya nutrisi. Daging buah berduri ini, kaya antioksidan. Kita misih, dan bisa menjadi sumber energi. Mantap! Masa ini. Oke, lanjut ke tahap peracikan kopi durian nih. Masak air sampai mendidih. Lalu, tambahkan bubuk kopi robusta. Masukkan gula secukupnya. Jangan lupa ya, masukkan daging durian yang sudah dihaluskan. Hihihi, Masak ketiga bahan sampai mengental. Kurang lebih selama empat jam. Waduh, pegel juga tuh nunggunya. Hihihi, eh tenang. Pak Husen, sudah siapkan kopi yang sudah mengental kok. Kopi durian yang mengental ini masih basah. Harus kita panggang dalam oven deh, biar bentuknya berubah menjadi serbuk. Layaknya kopi pada umumnya. Butuh waktu empat jam, sampai menjadi bubuk kopi durian. Saatnya kita kemas bubuk kopi durian di kemasan aluminium foil ini. Aluminium yang dipadatkan menjadi lembaran ini, dapat menghambat oksigen dan cahaya masuk ke dalam kemasan. Sehingga dapat menjaga cita rasa kopi durian dan membuat tahan lama. Satu kemasan isinya 15 gram kopi durian. Pas untuk takaran satu cangkir nih, praktis banget kan. Jangan khawatir untuk menikmati kopi durian ini. Batas maksimal minum kopi durian ini, 3 kali minum dalam sehari. Nah, satu lagi nih, kenapa kopi durian tetap aman dinikmati? Karena diolah dengan cara tepat, membuat kandungan kolesterol dan kafein pada kopi durian menjadi berkurang. Mantap deh! Dari tanaman yang tidak disukai nyamuk, inilah inovasi dari Telang Langplus. Ekstrak bahan alamnya, menghindari bayi dari gigitan nyamuk. Sudah pakai Telang Langplus? Telang Langplus, nyamuk menghindar pilihan ibu pintar. Teklas, duk semua, semua minum teh gelas, tekelas, duk semua, semuanya minum teh gelas. Baby kok manis? Nanti batal loh puasanya. Mama, aku boleh minta smartphone Samsung gak? Buat hadiah lebaran. Lihat nanti ya, kalau kamu banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Di smartphone-nya, jadikan lebaran lebih berarti dengan promo menarik untuk pembelian smartphone atau tablet Samsung Galaxy. Ketika motivasi datang dari mana saja. Indonesia ku, setiap Senin dan Selasa jam 3.45 sore. Ketika inspirasi datang dari siapa saja. Orang pinggiran setiap ramu dan kamis jam 3.45 sore. Ketika solusi datang kapan saja. Merajut asa. Setiap Jumat jam 3.45 sore. Ketika kisah hidup mereka sangat berharga. Hanya Dram setuju. Kenapa penjualan teh pucuk harum nomor satu? Karena enak. It's a good sweet. Teh pucuk harum memang nomor satu. Karena dibuat dari pucuk teh pilihan. Doesn't matter. Wow, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Buatku halal bukan sekedar gaya hidup. Tapi kebutuhan. Makanya aku pilih Fresh Care. Mulai dari bahan proses produksi. Sampai pengemasan lulus sertifikasi halal. Fresh Care mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Baru MyZone aktif. Isotoniknya berasa banget. Selain terkenal dengan sebutan negeri tirai bambu. China juga terkenal dengan beberapa teknologi canggihnya. Salah satunya ini nih. Kalau dilihat sekilas sih. Benda ini terlihat hanya seperti lukisan biasa. Padahal ini asil lho. AC berbentuk pipih ini. Bisa kita ubah gambar lukisan yang ada di depannya. Sesuai dengan keinginan kita. Wih, keren ya. Saksikan selengkapnya besok kamis di Unyoteliling Dunia. Apa ya? Dan ini khas dari Lampung juga lho. Usaha pembuatan kopi durian ini milik Pak Hussein. Berawal dari banyaknya masyarakat Lampung yang memiliki kebiasaan menyentak durian dengan menjelupkan ke dalam kopi. Pak Hussein membuatnya menjadi lebih praktis. Kopi durian dalam bentuk bubuk siap seduni. Lampung memang menjadi salah satu sentra perkebunan durian. Tidak jauh berbeda dengan durian. Kopi merupakan hasil alam yang potensial di Lampung. 80% kopi Lampung berjenis Robusta. Umumnya terdapat di daerah Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tengamus. Yuk kita mulai buat kopi duriannya. Pertama, sangrai biji kopi Robusta. Tujuannya untuk mengeluarkan aroma dari biji kopi. Aroma khas kopi berasal dari zat kafeo yang tertandung dalam kopi. Sekarang, haluskan biji kopi yang sudah kita sangrai. Gunakan alat giling ini ya. Wih, langsung berubah jadi bentuk bubuk nih. Bubuk kopi Robusta sudah jadi. Oh iya, kopi juga punya segudang manfaat untuk kesehatan lho. Lanjut, kita belah buat duriannya yuk. Pak Hussein menggunakan durian Lampung sebagai bahan bakunya. Hanya ada antara bulan Oktober sampai Februari. Jadi, terkadang sulit juga untuk mendapatkannya. Pisahkan daging durian dengan bijinya ya. Wah, ada yang gak tahan tuh mau makan buah duriannya. Minta satu ya pak. Nah, sudah terkumpul nih daging duriannya. Sekarang kita giling supaya halus. Oh iya, satu kilogram daging durian. Bisa kita olah menjadi 300 bungkus kopi durian lho. Buah dengan julukan The King of Fruits alias raja buah ini kaya nutrisi. Daging buah berduri ini kaya antioksidan. Ditanggung C dan bisa menjadi sumber energi. Mantap! Oke, lanjut ke tahap peracikan kopi durian nih. Masak air sampai mendidih. Lalu tambahkan bubuk kopi robusta. Masukkan gula secukupnya. Jangan lupa ya, masukkan daging durian yang sudah dihaluskan. Masak ketiga bahan sampai mengental. Kurang lebih selama empat jam. Waduh, pegel juga tuh nunggunya. Eh, tenang. Pak Husen sudah siapkan kopi yang sudah mengental kok. Kopi durian yang mengental ini masih basah. Harus kita panggang dalam oven deh. Biar bentuknya berubah menjadi serbuk. Layaknya kopi pada umumnya. Butuh waktu empat jam sampai menjadi bubuk kopi durian. Saatnya kita kemas bubuk kopi durian di kemasan aluminium foil ini. Aluminium yang dipadatkan menjadi lembaran ini. Dapat menghambat oksigen dan cahaya masuk ke dalam kemasan. Sehingga dapat menjaga cita rasa kopi durian dan membuat tahan lama. Satu kemasan isinya 15 gram kopi durian. Pas untuk takaran satu cangkir nih. Praktis banget kan? Jangan khawatir untuk menikmati kopi durian ini. Batas maksimal minum kopi durian ini 3 kali minum dalam sehari. Nah, satu lagi nih. Kenapa kopi durian tetap aman dinikmati? Karena diolah dengan cara tepat. Membuat kandungan kolesterol dan kafein pada kopi durian menjadi berkurang. Mantap deh! Dari tanaman yang tidak disukai nyamuk, inilah inovasi dari Telang Langplus. Ekstrak bahan alamnya menghindari bayi dari gigitan nyamuk. Sudah pakai Telang Langplus? Tangan lantas nyamuk menghindar pilihan Ibu Pintar. Ketir dulu yuk beras ketannya. Buang gabai yang masih ada. Lalu cuci bersih. Dan kita kukus dulu ya. 10 menit saja sudah tanak kok. Teknik pembuatan pein ketan memang masih tradisional nih. Beras ketannya kita aron. Lalu siram air panas. Tujuannya untuk mengembangkan bulir ketan sekitar 2-3 kali dari ukuran awal. Aduk-aduk agar semua bulir ketan mengembangnya merata. Kukus lagi agar benar-benar matang dan nggak mudah basi. Pengukusan dengan waktu lama memang salah satu metode untuk mengawetkan makanan. Taraaa! Ketannya sudah mengembang dan pulem nih. Lanjut, dinginkan dengan kipas angin ya. Agar cepat dingin dan kandungan airnya berkurang. Ketan dingin selanjutnya, kita taburi bubuk lagi. Agar berplementasi. Jadi tape alias pulem deh. Oh iya, kalian tahu kan? Kalau ketan yang sudah matang akan sangat lengket. Hal ini karena dalam pati ketan mengandung amilok petin. Makanya saat akan ditaburi lagi, ketan harus dibolak-balik. Agar semua bulir ketan tercampur rata. Lanjut, bungkus-bungkus. Bungkus ketan dengan plastik. Dan siap untuk berpermentasi alias mengalami pengusukan. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu selama 3 hari. Eh, agar tidak tercimar dengan kuman. Letakkan ketan di ruangan khusus ya. C'mon, tunggu selama 3 hari. Saat proses fermentasi ini, ketan tidak boleh dibuka sama sekali. Ini dilakukan agar fermentasinya berjalan sempurna. Tapi jangan sedih. Ada ketan yang sudah selesai berpermentasi. Eh, tapi ini belum selesai loh. Ketan ini masih harus kita kukus lagi selama 1 jam. Agar ketannya benar-benar matang dan enak. Waktu pembuatan yang panjang, pasti menjamin kualitas kok. Siap lah. Tinggal kemas dan jual deh tape ketan alias peyem ketan. Untuk satu kemasan berukuran 500 gram ini, dijual seharga 45 ribu rupiah. Eh, biar tambah kekinian, kita olah si peyem jadi kelapertat peyem yuk. C'mon, hehehe, bahan-bahannya ada tepung terigu, maizena, kaster, mentega, gula pasir, susu evaporasi, daging kelapa muda, dan tegur saja peyem ketan. Cus, langsung kita campur bahan-bahan dasarnya dan pocok sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan dipanaskan di atas api sedang selama 5 menit. Aduk-aduk adonan hingga mengental. Jika adonan sudah mengental, angkat adonan, lalu masukkan kuning telur sambil terus diaduk. Terakhir, tambahkan daging kelapa muda dan peyem ketannya. Hmm, semua adonan sudah siap tuh. Saatnya kita masukkan adonan kelapertat ke dalam wadah cetakan. Eh, teman, kalian tahu kan, kalau kelapertat itu adalah kudapan khas dari kota Manado, Sulawesi Utara. Namun, saat ini kudapan manis dan gurih ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan sudah dikreasikan. Seperti yang satu ini, kelapertat peyem. Hehehe, susun kelapertat dan masukkan ke dalam oven. Dan panggang selama 30 menit. Dan, tadaaah, kelapertat peyem ketannya sudah jadi. Hmm, yummy. Hehehe, selain lezat, kelapertat ini juga dijamin sehat dan higienis. Dan yang terpenting, halal, teman. Karena dibuat tanpa menggunakan campuran room. Wah, pas banget nih buat dijadikan menu sajian lembaran kita di rumah. Pupuk, lalu masukkan telur ayam. Aduk semua bahan dengan mixer. Kurang lebih sekitar 10 menit. Tambah air sedikit demi sedikit ya. Pengadukan tidak perlu sampai kalis. Karena nanti akan ada proses penggilingan dan pelipatan. Sehingga adonan kalis dengan sendirinya. Terakhir, tambahkan mentega. Sip, adonan ini harus kita istirahatkan. Cukup 15 menit saja kok. Tujuannya, agar tepung terigu menyerap semua cairan dengan maksimal. Jadi, adonan akan elastis dan lembut saat dipanggang. Sambil menunggu, yuk kita bikin fla-nya. Fla ini sebagai isian dalam pai. Cara buatnya mudah kok. Kita bisa pakai bubuk fla instan. Agar lebih praktis. Cairkan dengan susu segar. Sip deh. Oke, kulit pai-nya sudah selesai kita istirahatkan nih. Waktunya kita cetak. Pertama, kita pipikan dulu adonannya ya. Panjangnya bisa sampai 15 cm nih. Lalu, tambahkan course fat. Course fat ini sejenis lemak. Biasa digunakan untuk membuat adonan pastri. Course fat inilah yang membentuk banyak lapisan pada pastri. Adonan juga perlu dilipat seperti ini. Lipat sampai 3 kali. Supaya menghasilkan tekstur yang berlapis-lapis. Usahakan tiap sekali lipat. Adonan diistirahatkan dulu ya di dalam freezer. Baru mulai dengan lipatan berikutnya. Sip. Sekarang cetak adonan menjadi bentuk pisang. Wih, gunakan loyang berbentuk pisang ini ya. Unik banget ya. Teman-teman unil bisa bantu cetak nih. Ayo, siapa ya yang paling rapi? Masukkan potongan pisang yang tadi sudah disiapkan. Biar makin enak, kita bisa tambahkan cookies coklat, almond, dan berbagai jenis selai. Wih, kesukaan unil semua nih. Eh, jangan lupa isi dengan vela juga ya. Isi yang banyak, biar makin mantap rasanya. Permintaan pay susu pisang ini lumayan banyak loh. Setiap hari, popo kue ini bisa membuat 2 ribu pay susu pisang. Wih, oke deh. Tinggal kita open nih. Sip. Sekarang kita kemas pay susu pisang dalam kemasan karton. Dalam satu kemasan, terdapat 6 pay susu pisang. Dengan berbagai varian rasa. Harganya 51 ribu. Terjangkau banget kan? Pay susu pisang ini awet sampai 3 hari loh. Kalau berkunjung ke Lampung, teman-teman bisa coba nikmatnya pay susu pisang khas bandar Lampung ini. Mantap. Edah, pegel banget kaki ayah jalan mulu ini. Mana bau pisang? Nah, ada beca nih. Tapi mana tukang becanya ya? Hah, sepi banget. Gak ada yang bisa dirusuhin apa nih? Lah, ada bocah jambrit no. Bol, sini Bol, buruan. Antrin poipenya pakai beca ini ya. Yah, gak mau opo. Berat. Ayo buruan, agak bisa nolak. Nah, yaudah deh. Kayunya yang kencengnya ngapain, Bol. Eh, eh, eh. Daripada pisangnya kurang, kagak mantep ntar rasa pay susu pisangnya. Hihihi. Untuk melengkapi pay susu pisang, kita buat kopi durian yuk. Wah, pas banget nih. Jadi santapan di kalah hujan. Hihihi. Kopi durian tuh botol-botol akan berbaris dan masuk ke dalam rel berjalan. Ayo, ayo. Baris yang rapi ya. Hihihi. Selanjutnya, masukkan ratusan botol-botol kecap sambal ini ke dalam tabung sterilisasi. Di tahap inilah, kecap sambal dan botolnya dipanaskan uap dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Tujuannya untuk mensterilkan kecap sambal dari kuman-kuman berbahaya. Ayo, om. Kita keluarkan botol-botolnya nih. Hati-hati ya. Botolnya masih panas. Masuk ke tahap puling dong atau pendinginan. Botol-botol kecap sambal ini harus didinginkan selama 10 sampai 15 menit. Agar suhunya turun sampai kurang dari 60 derajat Celcius. Yuk, kita intik bagian lednya dulu. Di sini nih, sampel kecap sambal dicek kadar pH atau keasamannya. Dan cek kadar gulanya. Setelah melewati berbagai macam proses, baru deh botol-botol bisa masuk ke proses labeling produk. Botol kecap akan berbaris dan diberi label merek. Tambahkan juga plastik label di atasnya. Masukkan botolnya ke dalam oven berjalan. Gunanya untuk merekatkan label atas botol. Baru deh, botol-botolnya masuk ke dalam dish packing. Oke, kemas. Dan kecap sambalnya siap dikirim ke seluruh Indonesia. Nasib jadi orang susah begini nih. Cuma bisa nyangkulin lahan orang. Gita yang nanem, tetap aja yang punya lahan yang dapat buahnya. Nasib, nasib. Ih, Pak Oga. Rajin bener, Pak. Masih nyangkul aja siang bolong begini. Hihihi. Eh, dasar dan unyil. Bukannya bantuin orang tua, malang ledek lagi. Hihihi, maaf deh, Pak Oga. Unyil kan cuma bercanda. Yaudah, nih. Unyil kasih pisang buat Pak Oga deh. Wah, benerlah nih, Den. Makasih banyak ya, Den Unyil. Asik. Lumayan. Hahaha. Yaudah ya, Pak. Unyil jalan duluan. Permisi, Pak. Buat tropis apa yang banyak ditemui di Lampung? Yap, betul. Pisang dan durian. Pisangnya? Bukan cuma jadi keripik. Tapi, jadi pai susu pisang. Durian dicampur kopi. Jadinya, ya kopi durian. Saksikan sebentar lagi. Jangan bersama. Wah, ada pai susu pisang nih, oleh-oleh khas Lampung yang paling baru. Rasanya enak banget. Hihihi. Untuk membuat pai susu pisang. Untuk membuat pai susu pisang, kita bisa gunakan segala jenis pisang. Tapi, toko kue ini biasa menggunakan jenis pisang raja. Karena pisang raja punya rasa yang manis. Tidak perlu tambahan gula terlalu banyak. Nah, Akmal, bantu potong pisangnya ya. Pisang ini akan menjadi isian pai-nya. Buah pisang kayak kandungan kalsium loh. Kalsium ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi teman-teman unyil. Oh iya, tidak susah mencari buah tropis ini di Lampung. Pisang memang menjadi komoditi unggulan Provinsi Lampung. Tahun 2011 saja, produksi pisang di Lampung mencapai 700 ribu ton. Wow, banyak banget. Oke deh, giliran Rakai dan Leoni bantu Pak Margi buat kulit pai. Pai itu termasuk jenis papasri alias roti kering dengan banyak lapisan. Yuk, masukkan tepung terigu. Pilih tepung terigu dengan protein seledang ya. Satu kilo tepung terigu ini bisa menghasilkan 30 loyang pai loh. Nah, tambahkan campuran gula dan susu. Masa ingin disuruh bapak sendirian? Untuk itu jalannya rusak banget lagi nih. Oh, nasib, nasib. Tolong, tolong, tolong. Tuh, pon Oga kemana sih? Tolong, enggak, tolong. Siapa yang minta tolong, tolong? Manggil-manggil nama Oga. Kayaknya suara enyeng. Enyeng, enyeng, enyeng. Ngapain di atas pohon sendirian? Pakai triak-triak minta tolong segala. Enyeng. Enggak, enyeng nyangkut. Tolongin sini. Enyeng gak bisa turun. Tapi, gope dulu ya, enyeng. Baru Oga bantuin. Ini namanya kecap sambal. Kecap ini punya rasa manis dan pedas sekaligus. Terbuat dari kacang kedelai yang kayak gizi. Wih, mantap. Buat yang mau tahu proses pembuatan kecap ini, C'mon, ikut unyel, masuk ke pabriknya langsung. Ada empat bahan utama dalam pembuatan kecap sambal ini. Yang paling utama, cabai merah yang sudah digiling. Gula cair, bawang goreng, dan kecap manis dari kedala hitam. Hmm, manisnya kayak unyel nih. Tahap pertama adalah pencampuran semua bahan baku. Masukkan pipa ke dalam wadah cabai merah. Pipa akan menyedot cabai merah yang sudah digiling ke dalam tabung pengadukan besar. Semua bahan baku akan melewati selang besar. Dan langsung masuk ke dalam tabung kapasitas satu ton ini. Ayo, om. Sebelok terus cabainya. Biar tambah pedas. Hmm. Setelah itu, kita sedot juga kecap manisnya. Ini nih bahan utamanya. Kecap ini dibuat dari fermentasi kedelai hitam yang banyak manfaatnya untuk tubuh. Salah satunya, untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh dan membantu melancarkan pencernaan. Kedelai hitam juga dikenal kayak tanpa vitamin A, B, dan C. Setelah kecap dan cabai merah giling masuk ke dalam tabung. Sekarang saatnya masukkan gula cair. Oke deh, sekarang bawang gorengnya yang kita masukkan ke tabung. Langsung tuang saja. Ini nih, tabung pengadukan dan mesin untuk memasak bahan-bahan. Masak semua bahan dalam tabung selama 15 menit. Dengan suhu 110 derajat Celcius. Wih, tabung dan mesin pemasakannya besar banget ya. Kecap sambal yang sudah diaduk di dalam tabung akan dialirkan masuk ke dalam pipa-pipa pemasakan ini. Di dalam pipa inilah kecap sambal dimasak dengan tekanan dan temperatur tinggi hasil penguapan mesin. Wah, jadi gak sabar nih Unyel. Lihat hasil jadinya. Setelah 15 menit dimasak dalam mesin, cek dulu kekentalannya. Kalau sudah oke, lanjut kita ke proses peeling atau pengisian. Yap, di sini kecap sambal yang sudah matang dimasukkan ke dalam botol kaca ini. Botol ini sudah melewati proses pencucian dan sterilisasi kuman. Jadi, aman dong untuk kemasan makanan. Proses peeling dilakukan saat kecap sambal masih dalam kondisi panas. Tuh, lihat kakak-kakak pekerjanya saja pakai sarung tangan anti panas. Cara ini dipakai agar tidak terjadi proses pemuayan yang mengakibatkan botol mengalami tekanan tinggi dari dalam dan meledak. Setelah diisi dan diberi, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.